Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menegaskan bahwa rehabilitasi dapat diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan. Sesuai dengan pasal 1 angka 13 Undang-Undang tersebut, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun zikis. Sedangkan penjelasan menurut pasal 54 mendeskripsikan bahwa korban penyalahgunaan adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika. Hukum yang hidup di masyarakat saat ini menghendaki agar pecandu dan korban narkotika penting diberikan hukuman tambahan, yakni pemidanaan, bukan hanya sekedar direhabilitasi. Yang menjadi permasalahannya saat ini ialah bagaimana dengan para pecandu yang sudah direhabilitasi kemudian kembali mengulangi kesalahannya, sehingga direhabilitasi untuk yang kedua, ketiga, dan keseterusnya. Hal ini membuktikan bahwa rehabilitasi saja tidak mampu untuk memberikan efek jera terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut. Pasal 5-4 tersebut memang wajib kita ubah, karena pasal ini rentan terhadap pengedar narkotika yang berdali sebagai pecandu narkotika. Selain dari itu, mari kita telisik lebih dalam bahwa sejatinya teori pemidanaan haruslah dilihat dari pengembangan dinamika kehidupan masyarakat. Saat ini, baik pecandu maupun pengedar narkoba sudah semakin teragadisnya dengan baik, sehingga pemberian efek jelas sudah semestinya dilakukan. Maka, teori pemidanaan campuran tepat untuk menjawab pemasalahan ini, di mana teori pidanaan campuran tersebut berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pengetipan di masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa narkotika bukan saja obat-obatan terlarang, namun narkotika merupakan kejahatan luar biasa. Karena dari itu, kami lebih tepat mengajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi. 6 tahun berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dalam hal ini, pecandu atau penyalahguna semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan data yang kami terima, dari laman resmi BRN, pada tahun 2013 sebanyak 4.600.000 pengguna, semakin meningkat pada tahun 2015 menjadi 5.100.000 pengguna. Kusman menyatakan 80% penyalahguna yang telah direhabilitasi kembali berpotensi untuk menggunakan narkoba kembali. Hal artinya sekitar 18.000.000 yang telah direhabilitasi oleh badan narkotika nasional dan instasi lainnya setiap tahun sebanyak 14.400 penyalahguna yang kembali menggunakan narkoba. Sejatinya pemerintah telah mempersiapkan anggaran dari APBN pada tahun 2015 untuk menangani pecandu narkotika untuk masuk ke dalam lapas. Dan dalam hal ini, tidak perlu khawatir bahwa pecandu narkotika tidak dimasukkan ke dalam lapas yang umum. Namun, pecandu narkotika tersebut dimasukkan ke dalam lapas khusus mengenai pecandu narkotika seperti di dalam kementerian sosial, BNN, dan instasi lainnya.